Hai guys kembali lagi bersama The Tecno kali ini disini ada dua gusbok ya yang satu masih ketutup sama bungkusnya dan yang satu sudah terbuka tapi kan nggak mungkin ya kita unboxing dua-duanya sekaligus kita salah satu dulu yang sudah terbuka ya sini ada Redmi 3s Prime dimana dia memiliki RAM 3giga terus internalnya 32gb bebang kan Sob dan untuk spesifikasinya sendiri kita lihat bagian belakang di sini dia ada support 4G LTE lalu kamera utama dan 13MP kamera depan 5MP dan baterainya sendiri 4100 mAh sedangkan lupa lagi ya paling dia masih pakai micro USB versi 2.0 Sob belum pakai tipe C kita buka ini dia Xiaomi Redmi 3s yang versi Prime ya Sob soalnya RAM udah pakai 3gb sih kita ambil unitnya disini nih desainnya sama kayak Redmi Note 3 apa ya Sob cuman dia bentuknya agak lebih kecil kita kesampingkan aja dan biasa disini ada buku manual yaitu garansinya buat garansi terbatas perpat kayak gini standar aja sih kayak yang kemarin-kemarin lalu kita bukain lagi ini ada kotaknya jadi kita buka ini dia SIM Injector kesampingkan aja lalu disini ada kayak gini nih navigasinya penempatan tombol cuma pakai bahasa Mandarin gitu Sob jadi ya intinya kayak gini lah tombol home present dan back terus power dan pengaturan volume dan kayak gini lagi kesampingan lagi kayaknya gak penting juga ini ini bikin dalamnya ada apalah charger dengan outputnya sendiri 2 Ampere ya Sob masih segel kita beli barunya Sob bukan barang bekas ya Sob ini ya buka nih kita kesampingkan lalu ada kabel USB ini dia kabel USB nya versi 2.0 kesampingkan lagi dan ini udah abis ya Sob nih udah gak ada apa-apanya lagi kosong dan sekarang kita kembali ke smartphone nya gimana untuk desainnya sendiri tadi sempat kita udah singgung waktu pembukaan tadi mirip sama Redmi Note cuma dia di feel lebih kecil dan dia pakai metal ada fingerprint nya juga Sob di bagian belakang disini kamera utama dan 3.5 pixel LED flash dan di bagian kanal ada tombol power pengaturan volume bawah ada logo Mi terus speaker utama dan bawah ini ada port microSD versi 230 dan microphone lanjut ke samping kiri dan ini dia ada slot SIM hybrid nya jadi bisa dipakai dual SIM bisa juga pakai single SIM dan ditambah microSD gini nih SIM 1 dan SIM 2 yang atas SIM 1 buat sama microSD nanti dan yang bawah eh salah Sob SIM 2 yang sama microSD yang SIM 1 cuma SIM aja ini oke kita masukin lagi lanjut ke bagian atas ada lubang jack audio dan infrared dan langsung aja kita nyalain oh iya Sob ini ada layar 5 inci resursinya HD dan di bagian atas ada kamera 5 main pixel sensornya lalu tingkat kemul ke posisi button dan kita langsung aja buka ini bening juga Sob cuma sayang ya kita pilih yang gold jadi bagian frame ini kelihatan gede banget rentannya jadi kayak ngulain user key dan gitu Sob tapi overall keren kok design nya seperti ini enak juga dipegang udah masuk ya kita pilih bahasa Indonesia lanjut ini cari Indonesia 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 ini dia Indonesia berikutnya lagi tadi emang enggak lama ya Sob masuk ke menu yang ini terus ini ada 3 pilihan menu yaitu keyboard shift key google keyboard dan keyboard hitab kita pilih yang google aja lewati setuju lewati lanjutkan nanti aja ini fingerprint fingerprint nya ya kita lewati aja berikutnya setuju divisi ya ini ada pilihan tema seperti biasa Xiaomi selalu menyediakan pilihan tema awal ada 5 kita pilih aja yang ini yang setadar aja bawaan berikutnya dan oke tinggal tunggu masuk home screen sabar ya Sob pelan yang penting nyampe dan kita udah masuk home screen nya ini aplikasi udah di luar ga ada daerah aloe bedrower cek pengaturannya kita lihat versi android 6.0.1 atau masmallow gini masmallow play up ah kena Sob dan untuk versi MIUI nya udah stabil ya Sob untuk CPU nya udah pake proses octa-core 1.5 GHz RAM nya 3GB ini keliatan ya internal nya 32GB dan sisa memory kosong nya 24.82GB ya cukup gede juga Sob makanya multitasking dijamin lancar gimana Sob tadi udah liat kan isinya ya standard-standard aja sih cuma dia unggulnya tuh di fingerprint sensor RAM nya 3GB internal 32GB terus layarnya udah adek terus kamera depan udah pake 5MP dan buat lebih jelasnya Sobat bisa lihat review selanjutnya yang bakal kita unggah setelah video ini ya Sob dan kalau kurang jelas soalan boxing tadi bisa langsung tanya ke komentar di bawah ini jangan lupa like dan subred teknologi teknologi selanjutnya